Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di podcast SD ITL Mukmin Kelapa Gading Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah Oh ya, para pemirsa, hari ini Chandra ingin berbagi terkait dengan bagaimana sih cara memilih sekolah untuk anak kita, ya nggak? Atau mungkin judul yang pas ya, seperti beberapa artikel yang pernah Chandra baca Tips memilih sekolah anak itu apa saja sih? Nah, ini Chandra mau berbagi kepada Anda ya teman-teman ya Karena memang memilih sekolah anak itu harus pas ya dengan budget keuangan kita dekat tidaknya rumah kita ke sekolah atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang mungkin Anda harus tahu Baik, untuk yang pertama, tipsnya adalah Anda maksudnya itu harus mengetahui ya kualitas dan juga kuantitas pengajar di sekolah tersebut Hmm, seperti apa ya cara mengetahuinya ya? Jadi, coba mari awali memilih sekolah anak dengan melihat riwayat pengalaman pengajar sekolah tersebut Kualitas dan juga kuantitas pengajar atau pengasuh di sekolah tersebut jadi hal penting Sebab ini akan menentukan kualitas kecerdasan dan juga karakter si kecil ya, bunda Jumlah pengajar atau pengasuh yang tidak seimbang dengan jumlah siswa malah akan membuat siswa kurang perhatian dan tidak bisa menyerap ilmu dengan baik Jadi, jumlah guru di sekolah tersebut itu harus dipertimbangkan ya apakah gurunya itu terlalu sedikit, kurang, atau mungkin cukup, atau kelebihan dan sebagainya nanti Anda pertimbangkan saja Baik, berikutnya adalah kurikulum sekolah Nah, kurikulum sekolah juga harus menjadi pertimbangan ya, bund Tapi, beberapa orang tua murid ya lebih memilih untuk bersekolah di sekolah umum ya Ada juga yang membuat itu Tapi, ada juga yang ingin menyekolahkan putra-puterinya Kayak di SD Telah Memintungan sekolah Islam ya Jadi, sekolah para penghafal Al-Quran Jadi, buat teman-teman ya yang ingin anaknya menjadi hafiz Al-Quran Untuk dasar SD-nya itu bagus tuh di SD Telah Memintungan Kelapa Gading ya Oke? Oke dong Baik, teman-teman, atau mungkin para pemirsa ya Berikutnya adalah Yang ketiga Bahasa yang diajarkan, teman-teman ya Sekarang ini banyak sekali sekolah yang sudah menerapkan penggunaan bahasa Inggris sejak dini ya Ada juga yang menggunakan metode dua bahasa atau bilingual ya Begitu juga yang full bahasa Inggris Namun, sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia Juga tetap banyak Tergantung kebutuhan aja lah ya Begitu, teman-teman Kemudian berikutnya adalah lokasi yang sesuai, teman-teman Jadi, hal utama yang harus diperhatikan Saat memilih sekolah anak adalah Lokasinya itu harus dekat dengan rumah, teman-teman Karena memang setiap hari kan kita harus mengantar anak kita Kalau terlalu jauh atau mungkin ke lokasi-lokasi yang macet ya, teman-teman Itu membutuhkan waktu dan juga tenaga mengantar jemput anak Kalau misalkan yang terjemput anak itu sudah diserahkan ke Abang Grab Atau mungkin ke Abang Gojek ya Itu kalau misalnya sekolahnya terlalu jauh nanti Biayanya ya, biaya terlalu mahal ya, teman-teman ya Untuk transportasinya Jadi, jarak memang menjadi pertimbangan yang penting ya Bahkan kalau bisa jarak tempohnya tidak lebih dari 30 menit lah ya Karena memang itu berpengaruh nanti dengan pengeluaran keuangan kita Karena jika terlalu jauh, anak bisa kelelahan juga nih ketika di sekolah Sehingga energinya untuk belajar pun berkurang Jadi, jarak rumah dan sekolah usahakan jangan jauh-jauh ya bunda ya Oke? Oke deh Baik, berikutnya teman-teman ya Kita menuju ke yang tips berikutnya Cara memilih sekolah untuk anak adalah pertimbangan biaya sekolah Nah, memilih sekolah anak itu apa ya Jadi, setiap sekolah itu mempunyai biaya sekolah atau administrasi yang berbeda-beda ya bunda ya Jadi, silakan bunda cek untuk harganya Untuk uang masuknya atau SPP-nya dan sebagainya Dan nanti dilihat juga kualitasnya ya Jadi, jangan sampai SPP-nya besar tapi kualitas sekolahnya kurang ya kan Nah, itu perlu dipertimbangkan tuh bunda Apalagi yang bagus itu ya SPP-nya kecil Kualitas sekolahnya bagus ya Nah, soal biaya ini bunda ya Bisa menyesuaikan dengan kantong nih Jangan sampai biaya sekolah si kecil malah menghabiskan anggaran rumah tangga Usahakan bagi wacaranya lah biar nanti sekolah anak itu bagus Di rumah, urusan yang lain juga berjalan dengan tertib ya kan Kemudian juga ya teman-teman atau mungkin para pemirsa bunda Pahami karakter siswa di sekolah Hal lain yang harus diperhatikan saat memilih sekolah adalah siswa-siswa sekolah tersebut Atau lingkungan sekolah tersebut ya Saat ikut masa percobaan, bunda bisa lah melihat ya bagaimana karakter siswa di sekolah itu Pastikan siswa-siswanya berkelakuan baik Itu menjadi cermin bahwa pengajar atau pengasuhnya juga baik Sebaiknya pertimbangan ulang jika siswa-siswa di sekolah tersebut kasar atau sulit diatur dan sebagainya Begitu Nah kemudian ya utamakan kebersihan sekolah ya Karena memang kebersihan sekolah itu sangat urgent dan juga sangat utama lah ya Selain ruang gelas, coba lihat toiletnya dulu Sekolah yang kebersihannya kurang biasanya menjadi sarang penyakit ya kan Ketahui juga privasi di toilet terjaga dengan baik dan ada pemisahan antara laki-laki dan juga perempuan Ini untuk menjaga terjadinya pelecehan seksual anak di lingkup sekolah Baik ya berikutnya adalah pastikan anak merasa nyaman ya Tips memilih sekolah ini sering kali terlewat Pastikan anak nyaman dengan sekolah tersebut yang dibeli nantinya Mom atau mungkin bunda atau orang tua murid Jangan terlalu memaksakan jika si kecil merasa tidak nyaman ya Beri kesempatan juga si kecil untuk mengutarakan pendapat atau minimal soal kenyamanan sekolah tersebut Bagaimana caranya? Caranya dengan anda berkunjung ke sekolah tersebut atau survei lokasi lah gitu ya Jadi anaknya diajak kalau survei lokasi jangan bunda atau ayahnya aja yang survei lokasi Jadi kalau anaknya diajak insya Allah nanti bisa memilih ya kan Jadi bunda ini sekolahnya asik banget sih gitu kan Ini di SDTLM kayaknya asik banget anak-anaknya gitu ya Kayaknya persahabatnya itu, persahabatannya itu bagus banget sih Mau dong aku selalu kekolah disini kayak gitu ya bunda ya Ada pula faktor non-akademis yang bisa menjadi panduan dalam memilih sekolah si kecil nih Jadi belakangan ini kan sering banyak ya Ada kasus penculikan anak atau mungkin pelecehan seksual Nah pastikan lingkungan tersebut, lingkungan sekolah tersebut yang bunda pilih itu Lingkungannya aman ya Jika perlu sekolah tersebut dilengkapi dengan CCTV dan juga penjagaan atau penjaga keamanan atau sekuriti yang lengkapnya Baik kemudian yang berikutnya adalah fasilitas sekolah nih Bagaimana dengan fasilitas yang terdapat pada sekolah tersebut Yuk pertimbangkan dengan mata nih Ada sejumlah fasilitas yang bisa diutamakan ketika memilih sekolah anak Hal ini seputar kelengkapan mainan edukatif, buku-buku, alat musik dan juga ruang kelas yang nyaman Bahkan ada beberapa sekolah yang menyediakan fasilitas sekolah merenang atau mungkin tempat bermain ya dan sebagainya Jadi usahakan kalau kualitasnya kurang atau minim ya Itu berpikir lagi lah ya teman-teman ya Atau mungkin para pemirsa Berikutnya adalah peraturan sekolah jelas ya Jangan sampai fasilitas yang mewah membuat kita lupa dengan poin penting ini Peraturan sekolah yang dipilihnya nanti pastikan tepat dan juga benar ya Artinya setiap peraturan memang benar diberi berlakukan untuk anak-anak lebih disiplin Contohnya ya misalkan kayak jam masuk jam berapa ya kan Dan jam pulang jam berapa itu harus tepat waktunya Jadi jangan sampai molor atau seperti apalah gitu ya Kemudian misalkan jam istirahat itu harus tepat juga ya teman-teman Dan usahakan pilih sekolah yang belnya itu otomatis ya Jadi kadang-kadang kalau misalnya belnya itu manual Takutnya ada lupa beberapa menit dan itu nanti ada ketidakadilan ya untuk anak-anak kita Kadang-kadang anak-anak mengatakan Aduh kok jam segini belum istirahat sih gitu kan Tapi kalau belnya otomatis di sekolah itu insya Allah menjadi keadilannya lebih ada ya Oke Nah kemudian yang lebih keren teman-teman ya Kita lihat ya bagaimana yang ke-12 ya Terapkan pelatihan soft skill ya teman-teman ya Soft skill itu adalah keahlian yang ada dalam diri berupa Cara berpikir kreatif, berpikir kritis dan juga tajam Menjelaskan masalah dengan keputusan yang tepat Pandai dalam berkomunikasi dan yang lainnya Dan carilah sekolah-sekolah yang membuat anak menjadi kreatif ya Di antaranya misalnya ex schoolnya itu banyak ya teman-teman ya Ex schoolnya banyak kemudian guru-gurunya kreatif Biasanya kalau gurunya kreatif nanti siswanya juga akan kreatif Kemudian cari juga disitu atau mungkin sekolah yang Disitu mengajarkan kayak semacam ilmu komunikasi ya Atau mungkin dasar-dasar ilmu komunikasi atau public speaking ya Karena dengan anak-anak berani berbicara di depan kamera Berani berbicara di depan umum ya Itu nanti akan membiasakan anak-anak kita berani berbicara Berpidato di depan umum dan sebagainya Karena memang kalau kita itu menjadi pejabat Menjadi orang-orang yang keren ya di Indonesia lah ya Itu mereka biasanya orang-orang tersebut itu Orang yang berani berbicara Dan bicaranya itu tidak biasa-biasa aja Tapi ada maknanya gitu ya Jadi literasi tentang berbicaranya itu insya Allah Baiklah itu yang dipilih sekolah yang tersebut ya Baik kemudian berikutnya adalah kunjungi dan juga survei lokasi langsung nih teman-teman Nah kalau kita melihat informasi dari situs resmi Atau mungkin sosial media saja itu tidak cukup ya teman-teman ya Jadi pertimbangkan untuk melihat langsung bentuk fisik sekolah tersebut Jadi banyak manfaatnya yang didapat ketika kita men-survei sekolah Di antaranya adalah kita bisa mengukur durasi rumah ke sekolah Jadi jarak rumah ke sekolah itu berapa menit sih Kemudian ada kemacetan gak sih di tengah-tengahnya Kemudian apakah disitu juga ada abang ojek atau apa segala macamnya Nanti kita bisa kayak semacam riset lah dalam hal ini Kemudian berikutnya adalah mengetahui keamanan sekolah Nah disitu sekuritian seperti apa dan sebagainya Nanti insya Allah akan terlihat ya bagaimana keamanan di sekolah tersebut Apakah di sekolah tersebut juga ada CCTV-nya Atau tidak itu juga nanti Anda akan melihatnya Nah kalau di SDTN 8 kari itu CCTV-nya itu banyak banget ya teman-teman ya Jadi ada berapa ya ada 18 atau berapa ya 18 titik ya terkait dengan CCTV ini ya Kemudian ya berikutnya adalah berkomunikasi langsung dengan pengajar atau pengasuh Jadi nanti ketika Anda survive ke sekolah ya Itu jangan hanya diem saja Jangan hanya melihat gedungnya saja Tapi coba berkomunikasi dengan bapak ibu guru yang ada disitu ya teman-teman ya Misalnya ini bertanya Bu ini pulangnya berapa ya gitu kan Satu kelasnya berapa orang Kemudian ini kurikulumnya Kurikulumnya apa sih ya Kemudian keunggulan sekolah ini apa Jadi Anda wajib tanyakan ya secara detail bagaimana dan apa Bagaimana, apa, siapa, kemudian berapa dan sebagainya Anda harus bertanya kepada salah satu mungkin Apa ya Semacam bagian media Atau mungkin orang-orang yang ada di sekolah tersebut Atau mungkin bagian emas ya Oleh salah mengobun, silahkan Ya begitu teman-teman Berikutnya adalah Anda harus melakukan Masa percobaan teman-teman Nah ada sejumlah sekolah yang menyediakan Free trial class ya Atau masa percobaan Ini bisa jadi ide yang tepat untuk Agar si kecil merasa ada kecocokan ya Jadi beberapa waktu lalu Cara pernah ya Adakan masa percobaan buat anak cara Yaitu di, apa ya Di Mbak Ayu Itu ada masalah percobaan beberapa hari Dan itu penting banget ya Itu tidak ada, tidak ada salahnya Bilang ke Pak Guru atau Bu Guru Untuk ikutan sekolah ya Atau mungkin masa percobaan Beberapa hari Agar si kecil itu mengetahui Atau mengenal karakter teman-temannya Dan Mbak Pei Bu Gurunya Lebih dulu Oke teman-teman itu sejumlah hari ini Sampai ketemu di waktu dan video yang tidak berbeda Masih di podcast SDITL Mukmin Kelapa Gading Atau SDITL Moment TV Saya Chandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton